Petualang Asmara, Jilib 53. Pada hari itu Marcus sedang mengiringi komandannya bersama sepasukan orang Mongol berjumlah 20 orang lebih dan pasukan ini secara kebetulan melalui gulun pasir di antara pegunungan itu dan bertemu dengan Kun Leong yang telah terancam bahaya maut karena lelah, lapar dan terutama sekali haus. Melihat Kun Leong mengenakan pakaian seorang anak buahnya, dia menjadi curiga dan langsung mengancam Kun Leong dengan anak panahnya. Kini dia menghadapi Kun Leong adapun di belakangnya, duduk di atas kuda sambil memandang tajam, seng komandan pasukan tombak maut menyaksikan tanpa membuka suara. Komandan ini masih muda, tampan dan gagah, matanya tajam dan gerakan biji matanya liar. Kun Leong masih nanar dan pening, pandang matanya masih berkunang sehingga ketika dia memandang kepada Marcus dan kepada komandan itu, hatinya terkejut sekali dan dia mengira berada dalam mimpi. Dia mengenal pula komandan itu. Tentu saja dia tidak akan pernah dapat melupakan wajah Ouyangbo putra bantuk coa Ouyangkok si Raja Ular. Hem, dia tentu matu-matu dari selatan yang menyamar. Tangkap saja dia, kita periksa di markas bentak Ouyangbo tanpa turun dari kudanya. Agaknya baik Ouyangbo maupun Marcus tidak mengenal Kun Leong, bukan hanya karena pakaiannya yang aneh akan tetapi terutama sekali karena Kun Leong yang dulunya gundul pelontos itu kini telah memiliki rambut hitam lebat. Ketika beberapa orang anggota pasukan tombak maut, yaitu orang-orang mongol anak buah Ouyangbo, berhasil menghampiri dan mentaati perintah Ouyangbo untuk menangkapnya, Kun Leong sama sekali tak mau melawan. Dia maklum bahwa andai kata dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melawan, tak mungkin dia yang kelaparan dan kehasan itu mampu mengalahkan Ouyangbo yang dia tahu amat lihai. Pula, begitu melihat Ouyangbo, teringatlah ya akan cerita Hang In mengenai suci darah itu, yaitu Lau Kim In, wanita cantik manis pendiam yang berhati keras dan galak. Menurut cerita Hang In, nona Lau Kim In sudah ditangkap oleh Ouyangbo dan sudah dibawa pergi menjadi istri orang berotak miring ini. Teringat akan ini, selain tidak kuat untuk melawan, Kun Leong membiarkan dirinya diringkus dan ditawan karena dia pun ingin sekali mengetahui bagaimana dengan nasib suci dari Hang In, disamping ingin memulihkan tenaganya lebih dulu sebelum melawan. Beri dia makan dan minum, jangan sampai dia mati kelaparan dan kehasan. Kita perlu mengorek semua rahasia musuh dari mulutnya kata pula Ouyangbo dan diam-diam Kun Leong merasa berterima kasih dengan perintah ini. Dapat dibayangkan betapa segar rasa nyair dari guci yang diberikan kepadanya, betapa nikmat roti kering dan daging yang dimakannya. Diam-diam di dalam hatinya dia berjanji sendiri bahwa untuk makan dan minum saja dia sudah berhutang nyawa pada Ouyangbo. Biarpun dahulu Ouyangbo menggunakan jarum merah beracun menyerangnya dan membuat kepalanya menjadi gundul, namun sekali ini Ouyangbo dianggapnya telah menyelamatkannya maka dia pun berjanji takkan mengganggu keselamatan putra Raja Ular itu. Kun Leong dibawa oleh rombongan itu sebagai seorang tawanan, dan melihat bahwa dia tidak melakukan perlawanan bahkan sama sekali tidak membayangkan sebagai seorang yang pandai ilmu silat. Biarpun dia dianggap sebagai seorang matematik musuh namun dia tidak diperlakukan kasar, hanya disuruh berjalan kaki mengikuti rombongan itu, tanpa dibelenggu kedua tangannya, hanya rantai yang dihubungkan dengan belenggu sebelah kakinya dipegang oleh seorang anggota pasukan. Kiranya markas pasukan tombak maut itu berada di pegunungan yang dari jauh tampak kehijauan tadi. Perjalanan untuk menuju ke pegunungan itu masih memakan waktu sehari semalam sehingga dianggap Kun Leong bergiklik. Kalau saja dia tidak bertemu dengan gerombolan ini, menjadi tawanan dan diberi makan, agaknya belum tentu dia akan dapat tiba di pegunungan ini dalam keadaan masih bernyawa. Barulah dia mengalami sendiri betapa bahayanya melakukan perjalanan melintasi gun pasir tandus tanpa membawa bekal secukupnya. Ketika rombongan itu sampai di puncak gunung, dengan kaget Kun Leong melihat bahwa puncak itu merupakan sebuah perkampungan gerombolan yang sangat besar dan kuat. Bangunan-bangunan yang kokoh kuat dilingkari tembok benteng dan dijaga bagai sebuah benteng tentara saja. Dia dibawa ke dalam sebuah kamar tahanan dan didorong masuk ke dalam sebuah kamar itu, pintu ditutup rapat dan tempat itu dijaga kuat. Pada keesokan harinya, barulah dia diambil oleh empat orang penjaga dan dia diiringkan memasuki sebuah ruangan besar di mana tampak duduk Markus, Olyang Bong, serta beberapa orang Mongol berpakaian perwira dan di tengah-tengah mereka, di atas sebuah kursi tinggi dan berukir indah, duduk seorang wanita cantik yang berpakaian indah seperti seorang ratu. Melihat wanita ini, Kun Leong terkejut karena dia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Lau Kim Min. Wanita cantik ini, dengan sikapnya yang agung, kecantikannya yang dingin, memandang dan dari sinar matanya yang bercahaya itu Kun Leong dapat menduga bahwa suci dari Hang Ing itu agaknya mengenalnya. Bagaimanakah Lau Kim Min dapat berada di sana dan agaknya menjadi tokoh tertinggi, menjadi pucuk pimpinan di antara gerombolan orang Mongol itu? Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lau Kim Min dan semuanya, Pek Hang Ing, bertemu dengan Olyang Bong di tengah hutan dan dengan kepandainya yang tinggi, Olyang Bong berhasil merobohkan dua orang kakak beradik seperguruan itu. Olyang Bong jatuh cinta kepada Kim Min, maka dia mengancam untuk membunuh Hang Ing dan akhirnya secara tidak terduga-duga oleh Hang Ing sendiri, sucinya itu menyerah dan menerima menjadi istri Olyang Bong. Hang Ing dibebaskan oleh Olyang Bong yang kegirangan dan sambil tertawa-tawa, Olyang Bong lalu berlari cepat memondong tubuh Lau Kim Min meninggalkan Pek Hang Ing Kim Min memejamkan matanya dan menguatkan hatinya. Dia menerima semua perlakuan Olyang Bong kepadanya, bahkan dia tak membantah atau melawan sedikitpun ketika Olyang Bong mencumbunya, menciuminya dan menjadikan dia sebagai istrinya pada malam hari itu juga, di dalam hutan, di sebuah kuil tua. Kim Min sengaja mengorbankan kehormatannya, bukan semata metu untuk menolong dan menyelamatkan semuanya, bukan pula semata metu hendak menyelamatkan nyawanya sendiri melainkan karena dia melihat keuntungan jika dia menjadi istri pemuda tampan akan tetapi setengah gila ini. Dia melihat betapa Olyang Bong mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Dia ingin mempelajari ilmu dari pemuda yang menjadi suaminya ini, suami yang diterimanya bukan karena cinta? Sama sekali bukan. Bahkan dia merasa muak dan jijik setiap kali Olyang Bong mendekatinya dan menidurinya, namun semua itu dipertahankannya dengan tabah dan dengan mematikan segala perasaannya. Bagi Olyang Bong sendiri, kerelaan hati Kim Min menerimanya sebagai seorang suami meski tanpa pernikahan resmi, membuat dia makin tergila-gila sehingga pemuda Sinting ini benar-benar jatuh cinta kepada Lau Kim Min. Setelah menderita siksaan batin pada masa pengantin baru tanpa menjadi pengantin ini, Kim Min mulai memergunakan pengaruh kekuasaan tubuhnya kepada Olyang Bong. Dia minta diajari ilmu-ilmu tertinggi dari suaminya itu dan Olyang Bong dengan suka hati mengajarinya, bahkan dapat dikatakan dia terpaksa menuruti permintaan istrinya karena Kim Min selalu mengancam tidak mau melayaninya kalau tidak mau menurunkan ilmunya yang paling tinggi. Kim In mulai memergunakan tubuhnya yang membuat Olyang Bong tergila-gila itu sebagai alat untuk memeras. Semua ini dilakukannya hanya dengan satu niat, yaitu untuk membalas dendam terhadap musuh yang dibencinya, yang dianggapnya mendatangkan segala malapetaka yang dideritanya sampai sekarang. Dan musuh itu adalah Tian Ong Lomo. Dahulu, Lau Kim Min telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tampan dan yang diam-diam sudah menjatuhkan hati Lau Kim Min. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa hancur hati darah ini ketika mendengar berita bahwa tunangannya itu tewas dibunuh oleh Tian Ong Lomo akibat tertangkap basah sedang bercinta dengan selir muda yang cantik dari Tian Ong Lomo. Peritiwa itu akhirnya mendatangkan dua akibat di dalam hati Lau Kim Min. Pertama, dia menjadi seorang darah yang beratak dingin dan bahkan selalu kelihatan membenci kaum pria yang dianggapnya semua hidung belang dan tidak setia seperti tunangannya itu. Kedua, dia menaruh dendam yang amat mendalam terhadap Tian Ong Lomo yang sudah membunuh tunangannya. Anggapannya bahwa kalau tidak ada Tian Ong Lomo, tentu tak ada pula selirnya yang cantik sehingga tunangannya tidak berjinah dan tidak akan terbunuh mati. Akan tetapi, pada saat itu untuk dapat membalas dendam merupakan hal yang mustahil sebab tingkat kepandayan kakek itu adalah setingkat kepandayan subonya sendiri, mana mungkin dia dapat menang menghadapi kakek itu? Itulah yang menyebabkan Kim Min tidak peduli lagi bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada seorang pria seperti Ong Lomo yang sama sekali tidak dicintanya. Baginya, semua pria sama saja. Dan dia lalu mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari suaminya itu dengan tekun sampai dia merasa bahwa ilmu kepandayannya sudah maju pesat sekali. Terutama dia mempelajari pukulan-pukulan beracun dari suaminya yang ahli dalam hal ini. Setahun kemudian, dengan memaksa suaminya yang semakin tunduk dan semakin takut kepadanya karena makin tergila-gila, Lao Kim Min dapat membujuk Ouyang Bo untuk pergi ke kaki pegunungan Godisan mencari Tian Ong Lomo. Pada saat itu, Tian Ong Lomo telah melarikan diri karena gagal membantu KWI Eng Nyilu Chu. Dia berhasil lolos dari maup ketika pasukan pemerintah menyerbu KWI Eng Pang dan karena merasa telah putus harapan, dia segera melarikan diri kembali ke tempat pertapaannya semula, yaitu di kaki pegunungan Godisan. Kagetlah hati Tian Ong Lomo ketika pagi hari itu, di depan goanya muncul dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita. Tempat itu biasanya sunyi sekali dan dia tidak mengharapkan kedatangan siapapun juga. Apalagi dia sama sekali tidak mengenal pria dan wanita muda itu. Dia baru memandang penuh perhatian ketika wanita itu membentak. Tian Ong Lomo, aku datang untuk mencabut nyawamu. Tian Ong Lomo menggerakkan kakinya dan tubuhnya melayang keluar dari goa, berdiri menghadapi dua orang itu dan dia memandang penuh perhatian kepada Lau Kim Min. Akhirnya dia ingat akan darah ini dan dia menegur, Eh, haha, bukankah engkau ini seorang di antara dua orang murid Gobisin Kou? Benar, aku Lau Kim Min, dan aku datang untuk mencabut nyawamu, membalas kematian tunanganku. Tian Ong Lomo mengangguk-angguk maklum. Teringatlah dia akan tunangan darah yang telah berani bermain gila dengan selirnya sehingga terpaksa dibunuhnya. Tertawalah dia. Hahaha, sungguh lucu, murid Gobisin Kou berani mengancam hendak membunuh aku. Eh, bocah. Kau lumayan juga, selain manis juga pemberani. Akan tetapi, melihat engkau telah memperoleh seorang tunangan baru, kenapa engkau masih meributkan soal kematian tunanganmu yang lama? Apakah tunanganmu yang baru ini kurang mampu? Kalau begitu, lebih baik kau berganti pacar lagi, dan bagaimana kalau dengan aku saja? Hahaha, biarpun aku sudah tua, kiranya kemampuanku tidak akan kalah dibandingkan dengan pacarmu yang pucat ini. Hahaha, Tian Ong Lomo, kematian sudah di depan mata, engkau masih mengeluarkan kata-kata sombong. Makanlah ini Oh Yang Bong berkata tenang akan tetapi tahu-tahu dari kedua tangannya menyambar sinar-sinar merah. Itulah jarum-jarum merah beracun yang dilepas dan digerakkan dengan sentilan jari-jari tangannya secara lihai sekali. Hei Itian Ong Lomo terkejut sekali ketika dia mengelak, tercium olehnya bau harum memuakan, dan jarum itu sedemikian cepat luncurannya sehingga meskipun dia sudah cepat mengelak, ada sebatang yang hampir mengenai leharnya. Dia memandang dengan matlah, terbelalak kaget lalu bertanya, engkau siapa? Oh Yang Bong tidak menjawab segera, melainkan mencabut pedangnya perlahan-lahan, pedangnya yang berbentuk seekor ular. Kemudian dia ia berkata, suaranya seperti orang tidak acuh, akan tetapi nadanya penuh ancaman. Dia adalah istriku, engkau tua bangka berani menghina istriku, karenanya harus mampus. Tian Ong Lomo kini mulai memandang orang muda yang tadinya dipandang rendah itu dengan penuh perhatian. Sikap orang muda itu membuat dia marah, akan tetapi serangan jarum itu tadi sangat mengejutkannya dan pada waktu dia melihat pedang berbentuk ular di tangan Oh Yang Bong, dia mengerutkan alisnya. Apa hubunganmu dengan Bantok Coa Ong tanyanya karena dia langsung mengenal pedang ular itu? Mau apa kau menyebut-nyebut nama julukan ayahku? Tian Ong Lomo terkejut sekali. Kiranya gadis murid Gobi Sianko yang mendendam kepadanya karena tunangannya dahulu dibunuhnya itu telah menjadi istri putra Bantok Coa Ong. Dia merasa gentar juga karena dia sudah mendengar betapa lihainya putra Raja Ular itu, tidak berbeda dengan ayahnya. Ahaha, kalau begitu kita adalah orang sendiri serunya. Orang muda, kalau engkau putra Ong Yang Kok, tentu engkau yang bernama Ong Yang Bong dan ketawilah bahwa antara ayahmu dan aku terdapat tali persahabatan yang ngerat. Hem, tidak seerat tali hubungan antara aku dan istriku Bantah Ong Yang Bong. Kau keliru. Antara ayahmu dan aku terdapat hubungan seperjuangan. Ayahmu tewas di tangan Chia Kenghang dan Panglima DHOO, dan aku pun musuh dari pemerintah lalim yang sekarang berkuasa. Bahkan kita harus bersatu padu untuk merobohkan pemerintah ini, untuk membalas dendam kematian ayahmu. Jangankah sampai terseret oleh urusan pribadi istrimu. Sebetulnya antara dia dan aku pun tidak terdapat permusuhan apa-apa. Tunangannya dulu kubunuh karena tunangannya itu telah berani berjinah dengan selirku, mereka tertangkap basah, maka kubunuh. Mendengar ucapan ini, Ong Yang Bong kelihatan meragu. Memang ia menaruh dendam kepada Chia Kenghang dan Panglima DHOO atas kematian ayahnya. Ong Yang Bong, kau masih diam seperti patung? Hayo cepat bantu aku merobohkan tua bangka ini, akan tetapi awas, jangan sampai dia terbunuh di dalam tanganmu. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri, Lau Kimin berkata dengan suara dingin dan pandang macemarah kepada suaminya. Mendengar kata-kata ini, lenyaplah semua keraguan dari wajah Ong Yang Bong. Pedang ularnya berkelebat dan dia sudah menyerang Tian Ong Lomo dengan tusukan maut. Terang, kakek tinggi besar berwok ini sudah menggunakan sabuk rantai gergaji untuk menangkis. Ong Yang Bong, jangan bodoh kau. Ingat, banyak orang gagah yang roboh hanya karena bujukan mulut wanita. Tua bangka keparat Lau Kimin memekik nyaring lantas pedangnya berubah menjadi sinar putih ketika meluncur ke arah leher Tian Ong Lomo dengan kecepatan kilat. Kakek itu cepat meloncat dan menghelak, diam-diam terkejut karena mendapat kenyataan bahwa gerakan wanita itu hebat bukan main. Mengertilah dia bahwa wanita itu tentu telah memperdalam ilmunya setelah menjadi istri Ong Yang Bong. Dia adalah seorang tokoh dunia kaum sesat yang terkenal, memiliki banyak pengalaman dan tentu saja dia menjadi marah melihat dua orang muda itu mendesaknya. Bagus. Jangan kira Tian Ong Lomo takut kepada kalian dia lalu memutar senjatanya sabuk rantai gergaji yang mengeluarkan bunyi berkerincing nyaring itu, segera membalas serangan lawan sehingga terjadilah pertandingan yang seru, hebat dan mati-matian. Kering, wuut, wuut. Senjata rantai gergaji itu menyambar dasyat ke arah O Yang Bo dan Lau Kimin dengan suara berdemcingan nyaring, akan tetapi kedua orang muda itu dapat mengelak dengan baik, bahkan meloncat ke kanan-kiri dan dari dua jurusan ini pedang mereka menusuk ke lambung kiri dan leher kanan. Diserang dari dua jurusan ini, Tian Ong Lomo meloncat ke belakang, memutar senjatanya ke kanan-kiri dengan cepat untuk menangkis. Kering, terangk. Namun, pedang ular di tangan O Yang Bo yang tertangkis itu sudah meluncur seperti ular hidup, membalik dan menusuk ke arah pelipis kanan lawan, sedangkan Lau Kimin dengan gerakan yang sama, juga sudah membacokan pedangnya ke arah mati kaki kiri kakek berwok itu. Kering, kering, wuut, wuut. Hanya dengan kecepatan luar biasa dan dengan susah payah saja kakek itu baru berhasil menangkis serangan dua batang pedang dari kanan-kiri itu. Dia lalu memutar senjatanya, namun juga dapat dilakan oleh dua orang pengeroyuknya yang mempunyai keringanan tubuh mengagumkan sekali. Kini terjadilah serang-menyerang dengan gencar, kedua pihak mengeluarkan jurus-jurus maut, dan berkali-kali terdengar suara berdencingan senjata yang saling bertemu dengan kerasnya diselingi bersiutnya senjata menyambar yang membelah udara karena berhasil dilakan oleh sasarannya. Tian Ong Lomo yang maklum bahwa dua orang lawannya itu, sungguh pun masih muda akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, telah mengeluarkan semua tenaga dan kepandayannya. Berkat pengalamannya yang amat banyak selama puluhan tahun malang melintang di dunia Kang O, dia masih dapat mempertahankan diri, biarpun usia tuanya mulai memperlihatkan kelemahan daya tahannya dan napasnya yang mulai memburu. Hiya ah ah tiba-tiba saja kakek itu memekik nyaring, pekek yang dikeluarkan dengan pengerahan hikang sehingga mengandung tenaga mukjijat yang menggetarkan lawan, sementara rantai gergaji di tangannya menyambar-nyambar ganas sekali. Sing-sing, ngu-ut, beret. Aihah, saking dasyatnya serangan Tian Ong Lomo tadi, meskilah Wukimin sudah menangkis dan mengelak seperti yang dilakukan suaminya, tetap saja baju di punggungnya tercium rantai dan terobek lebar. Hahaha Tian Ong Lomo tertawa, sengaja mengeluarkan suara tawa untuk mengejek lawan, sungguh pun dia merasa kecewa bahwa senjatanya hanya berhasil merobek baju, tidak melukai tubuh lawan. Di lain pihak, Ong Lomo dan Lau Kimin marah bukan main. Sambil berteriak keras mereka maju mendesak, mengirim serangan-serangan bertuni dan mengerahkan tenaga sinkang mereka. Tian Ong Lomo terpaksa memutar senjatanya melindungi tubuhnya. Kering-kering-kering. Tian Ong Lomo dan Lau Kimin berteriak keras sambil meloncat ke belakang. Senjata rantai gergaji itu patah, juga pedang Kimin patah. Hanya pedang ular di tangan Ouyangbo yang masih utuh. Melihat senjatanya sudah patah dan rusak, Tian Ong Lomo lalu membuang senjatanya. Juga Lau Kimin membuang pedang yang tinggal sepotong. Hahaha, bersiaplah kau untuk mampus. Tua bangka Tian Ong Lomo Ouyangbo tertawa bergelak sambil menyimpan pedang ularnya. Menyaksikan kesombongan Ouyangbo yang tidak mau menghadapi dia yang sudah bertangan kosong itu dengan pedangnya, diam-diam hati Tian Ong Lomo menjadi amat girang. Pemuda sombong, bikin ya, kesombonganmu ini akan kau tebus dengan jiwamu. Tanpa banyak cakap lagi Tian Ong Lomo menggereng, kemudian maju menyerang dua orang pengeroyoknya dengan kedua tangannya. Hebat bukan main serangan kakek ini. Mula-mula dia menggerak-gerakan sepasang tangannya saling bersilang dengan jari-jari tangan terbuka. Jari-jari tangan itu tergetar, menggigil terisip penuh dengan tenaga simkang yang sangat kuat sehingga dalam keadaan seperti itu, bahkan kuku-kuku jari tangannya berubah menjadi sekuat cakar baja. Tian Ong Lomo lantas menyerbu ke depan, tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Ouyangbo sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah dada kimin. Gerakannya benar-benar berupa serangan maut. Akan tetapi kedua orang lawannya sudah siap. Mereka berdua maklum bahwa dalam hal kekuatan singkang mungkin mereka masih kalah setingkat melawan kakek yang amat lihai itu. Akan tetapi keduanya memiliki andalan dan andalan ini pula yang membuat Ouyangbo berani memandang rendah hingga tadi dia menyimpan pedangnya. Mereka berdua mengandalkan tok ciang, tangan beracun, mereka. Baru kurang lebih setahun bersama-sama dengan suaminya, Lau Kimin telah memiliki sepasang tangan beracun yang amal lihai. Hal ini hanya dapat terjadi karena bujukannya terhadap Ouyangbo yang sebetulnya merahasiakan ilmu keturunan ini. Akan tetapi karena dia sudah tergila-gila kepada Kimin, dia memenuhi permintaan istrinya tercinta itu dan setiap hari dia merendam kedua tangan dan lengan istrinya sampai kebatas siku dengan cairan ramuan obat yang mengandung racun ular cobra. Di samping ini dia melatih istrinya dengan pukulan-pukulan dari tok ciang itu. Baru berlatih setahun saja, dengan sekali pukul, tangan kiri atau kanan wanita muda ini dapat membuat lawan roboh dan tewas dengan tubuh bengkak-bengkak seperti tergigit ular cobra. Dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya kedua tangan Ouyangbo yang sudah dilatih belasan tahun itu. Duk kedua lengan kakek Tian Ong Lomo tertangkis oleh lengan kedua orang lawannya. Ketika tadi dia melihat dua orang muda itu berani menangkisnya, diam-diam dia menjadi girang sehingga dia cepat mengerahkan singkangnya. Benturan lengan mereka membuat Ouyangbo dan Kim Min terhoyung ke belakang dan segera terdengarlah suara ketawa Tian Ong Lomo yang merasa girang karena benturan lengan tadi membuktikan bahwa singkangnya masih lebih kuat daripada kedua orang lawannya. Hahaha, eh suara ketawanya tiba-tiba terhenti dan terganti teriakan kaget. Dia memandang kedua buah lengannya dan matanya terbelalak. Ketika menyingsingkan lengan baju, dia melihat lengannya merah dan terasa gatal-gatal. Kini taulah dia bahwa kedua kulit tengannya telah terkena hawa beracun. Hahaha, Ouyangbo tertawa. Hai hik-hik, tua bangka, bersiaplah untuk mampus Kim Min juga mengejek dan wanita ini sudah menerjang maju bersama suaminya. Hai Eitit, heh Tian Ong Lomo cepat mengelak ke sana kemari, lantas membalas dengan pukulan-pukulan maut. Namun dia segera terdesak hebat karena kakek ini merasa ragu-ragu untuk menangkis pukulan-pukulan lawan. Dia hanya mengelak ke sana sini sehingga tentu saja hal ini tidak memberi banyak kesempatan kepadanya untuk balas menyerang, tidak seperti kalau dia menangkis lalu membalas langsung. Kadang-kadang, secara terpaksa Tian Ong Lomo menangkis juga, namun kalau hal ini dilakukan, dia mengisi lengannya dengan hawa sinkang sepenuhnya untuk menolak hawa beracun dari lengan lawan. Betapapun juga, tetap saja kulit lengan yang terbentur lengan lawan terasa gatal-gatal, tanda bahwa biarpun hawa beracun itu tidak meresap ke daging dan tulang, namun tetap saja meracuni kulitnya. Semakin banyak dia menangkis, makin hebat pula rasa gatal yang menyiksa kedua lengannya. Di antara perasaan yang biarpun tidak berapa nyeri namun sukar dipertahankan manusia adalah rasa gatal. Mungkin kalau kedua lengan Tian Ong Lomo itu terasa nyeri betapa hebat pun, kakek ini masih dapat mempertahankan. Akan tetapi diserang rasa gatal yang membuat seluruh bulu di tubuhnya bangkit meremang, sukar untuk dipertahankan tanpa digaruk, maka hal ini tentu saja sangat menyiksanya dan membuat gerakan ilmu silatnya menjadi kacau balau tidak karuhan. Dia sudah terkena pukulan sampai tiga kali, dua kali oleh Ouyang Bo dan sekali oleh Kim Min. Namun, berkat ilmunya Ikyong Ho Anhyat, ilmu memindahkan jalan darah, yang sempurna, Tian Ong Lomo sanggup membuat tubuhnya kebal dan jalan darahnya tidak terluka oleh pukulan-pukulan itu, hanya bagian kulitnya yang terkena pukulan saja yang menjadi merah kehitaman dan terasa gatal bukan main. Hiya ah ah, robohlah tiba-tiba Tian Ong Lomo membentak dan kedua tangannya bergerak ke depan. Ouyang Bo dan Kim Min cepat mengelak ketika melihat berkelebatnya sinar dari kedua tangan kakek itu dan mendengar suara bercuitan. Namun karena jaraknya sangat dekat, meskipun mereka mengelak, tetap saja pangkal lengan kiri Ouyang Bo keserempet dan betis kanan Kim Min ketika meloncat terkena senjata rahasia yang dilepas oleh kakek ini. Kiranya senjata rahasia itu hanyalah kancing-kancing baju kakek itu sendiri. Karena tadi terdesak hebat, terutama sekali disiksa rasa gatal-gatal, Tian Ong Lomo kemudian memperoleh akal. Tanpa diketahui kedua lawannya, diam-diam dia mencabuti kancing-kancing bajunya dan menanti kesempatan baik, lalu secara tiba-tiba menyerang kedua lawannya dengan kancing-kancing itu. Sayang baginya, kedua lawannya terlampau gesit sehingga hanya terluka ringan saja. Selakanya, menyerang kedua orang suami istri ini dengan senjata rahasia sama halnya dengan menantang ikan berlomba renang. Penggunaan kancing-kancing sebagai senjata rahasia oleh Tian Ong Lomo itu sama saja dengan menantang Ouyang Bo dan Kim Min, padahal kedua suami istri ini adalah ahli-ahli senjata rahasia jarum merah beracun. Maka mereka berdua langsung menggerakkan kedua lengan bergantian dan sinar-sinar merah menyambar ke arah tubuh Tian Ong Lomo. Kakek ini masih berusaha mengelak, namun terlalu banyak jarum-jarum kecil halus itu menyambar, dan terlalu dekat jaraknya sehingga akhirnya dia berteriak keras dan roboh bergulingan di atas tanah. Ouyang Bo tertawa dan dua kali tangannya bergerak. Seketika tubuh itu tidak dapat bergerak lagi, telentang di atas tanah karena pada sambungan lutut dan paha, masing-masing telah dimasuki sebatang jarum merah yang amat beracun, membuat kaki tangan kakek itu menjadi lumpuh tak mampu digerakkan lagi. Hahaha, istriku sayang. Dia sudah tak berdaya, sekarang lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Ouyang Bo berkata sambil mencari tempat duduk di atas sebuah batu untuk mengasuh dan menonton istrinya membalas dendam. Lau Kim Min memang merasa sakit hati sekali terhadap Tian Ong Lomo. Kakek inilah yang dianggapnya sudah menjadi biang kela di perubahan hidupnya. Betapa dia tak akan menyesal. Sampai saat itu pun, kalau diingat, dia menjadi berduka dan penasaran sekali. Dia seorang murid Gobi Sien Kou, seorang wanita yang tergolong gagah perkasa dan cantik, terpaksa harus menyerahkan dirinya menjadi istri seorang berotak miring seperti Ouyang Bo, dan semua itu adalah gara-gara kakek Tian Ong Lomo ini. Kalau saja dulu tunangannya tidak dibunuh, tentu dia telah menjadi istri tunangannya itu dan hidup bahagia. Dengan dendam membara di dada wanita ini lalu mengambil pedangnya yang tinggal sepotong, kemudian menghampiri tubuh kakek yang rebah telentang itu. Melihat Lau Kim Min datang membawa pedang buntung, Tian Ong Lomo maklum bahwa dia tentu akan dibunuh. Maka dia berkata, aku sudah kalah oleh kecurangan kalian yang menggunakan racun. Nah, mau bunuh lekas bunuh, aku sudah tua, tidak kau bunuh pun tak lama lagi. Tentu mati ucapan ini dikeluarkan untuk menutupi rasa ngeri dan takutnya. Tanpa mengeluarkan kata-kata tetapi kedua matanya mengeluarkan sinar menyeramkan, Kim Min melangkah maju menghampiri tubuh yang telentang tidak berdaya itu. Tangannya menggenggam-gagam pedang erat-erat, pedang yang buntung, tidak runcing akan tetapi tentu saja masih amat tajam. Tangannya lalu bergerak, pedang pun berkelebat ke depan. Hai ii tiba-tiba saja tubuh yang sudah tak berdaya dan lumpuh itu mencelat ke atas, mulutnya terpentang lebar dan ternyata kakek yang amat lihai itu kini menggunakan mulut untuk menyerang dan menggigit ke arah tenggorokan Kim Min. Plak! Des! Untung Kim Min bersikap waspada dan dapat melihat serangan lawan, lalu tangan kirinya menampar dan memukul, membuat tubuh itu terbanting keras dalam keadaan telentang lagi. Kalau saja dia tidak waspada dan lehernya sampai tergigit, tentu gigitan itu tak akan dilepaskan sebelum kakek itu tewas, dan ini dapat berarti tewasnya Kim Min pula. Dengan penuh kemarahan Kim Min melangkah maju, tangan kanannya yang memegang pedang bergerak. Blas! Hrep! Kim Min meloncat muncur pada saat darah munkrat-munkrat dari tubuh depan kakek itu. Dari dada sampai ke bawah perut, tubuh itu terobek dan terkuak lebar, darah munkrat dan isi perutnya keluar. Metu kakek itu terbelalak melotot, kaki tangannya yang lumpuh berkelojotan sebentar lalu dia pun terdiam. Hanya isi perutnya yang keluar itu masih sedikit bergerak-gerak bersama gerakan darah munkrat dan mengalir. Hahaha! Oh yang bong tertawa bergelak-gelak, menambah seramnya pemandangan di saat itu. Lao Kim Min hanya menunduk, berdiri dengan muka pucat dan menunduk, tanpa berkata apa-apa lalu membuang pedang buntung yang berlumuran darah, kemudian membalikan tubuhnya dan berkelebat pergi dari tempat itu, diikuti oleh suaminya yang tertawa-tawa. Mayat Tian Ong Lomo ditinggalkan menggelepak di tempat itu, dengan dada dan perut terbuka. Dari jauh terdengar suara gerengan binatang hutan dan nampak beberapa ekor burung nazar pemakan bangkai yang berterbangan di atas tempat itu, binatang-binatang itu agaknya dapat mencium bau darah dan mayat. Sementara itu, puas karena telah berhasil membalas dendam, Kim Min bersama Ouyang Bo hendak kembali ke timur. Namun, serombongan orang Mongol dan beberapa orang barat yang dikepalai oleh Marcus yang dikenal sebagai Dewa Panah telah menghadang mereka di tengah jalan. Dengan amat mudah, Ouyang Bo dan Kim Min merobohkan para pimpinan gerombolan ini. Oleh karena Marcus mendengar bahwa laki-laki tampan gagah yang memiliki kepandayan amat tinggi itu adalah putra bantuk Cho Aung Ouyang Kok yang tewas di tangan Chia Keng Hang yang membantu Panglima The H.O. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menarik tenaga Ouyang Bo. Dia lalu menyatakan takluk dan membawa semua anak buahnya beserta para pemberontak Mongol mengangkat Ouyang Bo sebagai kepala dari gerombolan yang semuanya berjumlah tidak kurang dari seribu orang Mongol. Demikianlah, suami istri ini menjadi pimpinan gerombolan orang Mongol. Dan tentu saja puncak pimpinan segera berada di tangan Lau Kim Min sebab suaminya tunduk padanya, sehingga Ouyang Bo yang memiliki kepandayan tinggi itu seakan-akan hanya menjadi pembantunya. Setelah dendamnya terlaksana dan dia dapat membunuh musuhnya, Kim Min menganggap bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi. Tapi, mengingat betapa suaminya telah bersikap baik kepadanya, biarpun dia tidak mencintanya, bahkan telah membantunya membunuh Tian Ong Lomo, dia merasa kasihan juga mendengar bahwa suaminya itu tidak akan tenteram hatinya sebelum membalas kematian ayahnya. Ouyang Bo maklum bahwa agaknya tidak akan mungkin baginya untuk membunuh Chia Keng Hang dan Panglima Sakti The H.O., namun setidaknya dia akan merong-grong kewibawaan Panglima itu, akan mengganggu pemerintah. Dan Kim Min merasa berhutang budi kepada Ouyang Bo, maka daripada menderita hidup yang kosong, dia lalu membantu suaminya, bahkan kini dia menikmati kedudukan sebagai orang paling terhormat di dalam pasukan tombak maut yang dipimpin suaminya. Ia diperlakukan seperti ratu dan lama-kelamaan kedudukan atau kemuliaan ini merupakan kebutuhan baginya, membuat dirinya mabok dan tidak ingin melepaskannya lagi karena menganggapnya sebagai kebahagiaan hidupnya. Memang demikianlah kehidupan manusia, seperti Lao Kim Min itu. Kita manusia dibikin mabok oleh pikiran kita sendiri, oleh kenangan yang melahirkan keinginan. Kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu yang menyenangkan, lalu kita ingin hal itu berlangsung terus atau berulang kembali, dan kita takut kehilangan itu sehingga kita mati-matian membelanya atau mencarinya kalau yang menyenangkan itu meninggalkan kita. Dalam membela atau mencari ini, kita tak segan-segan merobohkan siapa saja yang menghalang di tengah jalan. Dan celakanya, kita menganggap bahwa yang menyenangkan itu adalah kebahagiaan. Kita lupa bahwa kesenangan tidak akan terpisah dari kekecewaan, kekhawatiran maupun kedukaan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati kesenangan, tetapi bodohlah bila kita mengikatkan diri pada kesenangan yang berarti kita menghambakan diri kepada nafsu kesenangan. Hanya dia yang bebas dari segala ikatan lahir maupun batin, dialah yang benar-benar hidup, karena bagi dia yang bebas dari segala ikatan tidak membutuhkan apa-apa lagi, juga tidak membutuhkan kebahagiaan karena sudah bahagia. Demikianlah pengalaman Lau Kimin sampai pada suatu hari ketika suaminya dengan Marcus menangkap seorang tawanan dan pada keesokan harinya pagi-pagi tawanan itu dibawa menghadap ke dalam satu ruangan di mana dia hadir bersama Ouyangbo, Marcus, dan lima orang pemimpin bangsa Mongol yang siap hendak memeriksa tawanan yang mencurigakan itu. Ketika Lau Kimin mengangkat mukanya memandang wajah tawanan itu, seketika dia teringat. Tawanan itu adalah Heap Kun Leong, bocah gundul yang dahulu menjadi sahabat semuanya. Biarpun Kun Leong memakai pakaian bangsa kulit putih, biarpun kepala yang dulunya gundul pelontos itu kini sudah berambut, Kimin tidak pangling lagi. Jantungnya berdebar tegang. Betapapun juga, bertemu dengan pemuda ini membuat dia teringat akan semuanya, satu-satunya orang yang dikasihinya. Kalian sudah salah menangkap orang mendadak terdengar Kimin berkata, dia adalah teman sumoiku, ia menoleh kepada suaminya kemudian berkata, harap kau buka dulu belenggunya dan biar aku yang menanyainya. Ouyangbo tidak membantah. Sekali tangannya bergerak meraba belenggu, patahlah belenggu kaki tangan Kun Leong. Diam-diam Kun Leong mencatat di dalam hatinya bahwa Ouyangbo akan merupakan lawan yang sangat tangguh. Akan tetapi dia bersikap tenang, tersenyum dan menjurah ke arah Lau Kimin. Nona Lau Kimin sungguh bermata tajam, dapat mengenalku. Apakah selama ini Nona berada dalam keadaan baik-baik saja? Heh, dia itu istriku, bukan Nona lagi. Hati-hati menjaga mulutmu, jangan kau kurang ajar terhadap istriku Ouyangbo menegur dengan hati cemburu melihat tawanan itu tersenyum-senyum dan bicara kepada istrinya. Kun Leong lalu menoleh kepada laki-laki yang memandangnya dengan biji mati berputar-putaran liar itu, masih tersenyum dan berkata, Saudara Ouyangbo, engkau makin galak saja sekarang. Aku tidak bermaksud kurang ajar kepada istrimu. Kau, kau mengenal namaku Ouyangbo berseru kaget dan memandang penuh perhatian. Kun Leong mengelus rambut di kepalanya. Siapa tidak mengenal engkau dan ayahmu, Bantok Choa Ouyangko? Sampai sekarang masih terbayang di hadapan mataku kematian semua orang dusun yang dahulu bersama aku menangkap ular-ular berbisa, kematian mengerikan dan masih terasa olehku jarum-jarum merahmu yang amat hebat. Tentu sekarang Ang Tok Ciam, jarum merah beracun, milikmu itu semakin hebat saja. Jarum merah yang membuat kepala ku gundul sampai bertahun-tahun lamanya. Ouyangbo semakin terheran dan dia merenung, mengingat-ingat, akan tetapi tentu saja tidak dapat teringat olehnya. Sudah terlampau banyak dia dan ayahnya membunuhi orang, tentu saja dia tidak teringat lagi akan peristiwa pembunuhan orang-orang dusun ketika Kun Leong masih kecil, belasan tahun yang lalu. Hal ini membuat dia penasaran dan dia tidak bicara lagi, melainkan termenung-menung dan berusaha mengingat kembali peristiwa yang dikatakan orang tawanan itu. Sementara itu, Marcus yang mendengarkan dan melihat dengan penuh perhatian, begitu mendengar tawanan itu mengatakan bahwa kepalanya pernah gundul, segera teringat, Hai it! Bukankah engkau si gundul itu? Yap Kun Leong. Kun Leong berpaling kepadanya sambil tersenyum lebar. Dan engkau Marcus yang kini berjuluk si Dewa Panah, ya? Bagus, agaknya tak percuma pula engkau pernah menjadi kekasih Kim Seng Sio Chia, kiranya telah mewarisi ilmu kepandainya. Merahlah muka Marcus mendengar kata-kata itu. Kalau begitu engkau tentu mat-mat musuh. Engkau perlu dihajar agar suka mengaku Marcus meloncat ke depan, langsung menghantamkan kepalan tangan kanannya ke arah muka Kun Leong. Tanpa mengelap tanpa berkedip pemuda ini menghadapi serangan itu. Sesudah kepalan tangan Marcus menyambar dekat sekali dengan mukanya, mendadak jari tangan kirinya bergerak menyambar dari bawah. Tak! Aunggah Marcus berteriak kesakitan dan melangkah mundur, tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan yang terasa seperti patah tulangnya. Ternyata Kun Leong telah mendahulunya dan menotok pergelangan tangan yang memukul itu sehingga tangan itu menjadi lumpuh dan terasa nyeri sekali. Hem, berani engkau kurang ajar Ouyang Bong berseru dan tangannya menyambar ke depan. Kun Leong maklum akan kelihayan orang ini, maka dia segera menggerakkan tubuhnya miring dan dari samping dia menyampok lengan yang menyambar dasyat itu. Duh! Tubuh Ouyang Bong tergeser ke belakang dan wajahnya menjadi merah sekali ketika dia memandang kepada lawannya. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa tawanan itu ternyata memiliki kepandayan hebat, mampu menangkis pukulannya, bahkan tangkisan itu membuat dia tergeser. Ouyang Bong, aku tidak ingin bertanding dengan orang yang telah menyelamatkan aku dari padang pasir. Bahkan pertolonganmu itu telah memaafkan semua perbuatanmu yang lalu terhadap diriku, Kun Leong berkata, suaranya nyaring. Manusia sombong Ouyang Bong meraba gagang pedangnya, juga Markus dan lima orang pimpinan gerombolan mongong sudah bangkit dari tempat duduk masing-masing dan menyambar senjata. Tahan, jangan bertempur tiba-tiba Lau Kimin berseru. Mendengar bentakan istrinya ini, Ouyang Bong memasukkan lagi pedang olarnya dan duduk kembali sambil bersungut-sungut. Hatinya merasa tidak puas. Dia penasaran sekali mendapat kenyataan bahwa tawanan itu liai, maka hatinya ingin sekali untuk mencoba kepandayan si tawanan dan terutama sekali merobohkannya, membuktikannya bahwa dia lebih pandai. Akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak istrinya. Kalau istrinya marah-marah, seperti yang pernah beberapa kali dilakukan oleh Kimin, kemudian mati-matian istrinya mempertahankan diri, tidak mau mendekatinya, tidak mau melayani cintanya, dia merasa tersiksa setengah mati. Sejak itulah, dia tidak lagi berani membantah kehendak istrinya. Tidak ada kesengsaraan lebih besar baginya daripada kalau istrinya marah dan mogok, tidak mau mendekati dan melayaninya. Terutama sekali Marcus merasa penasaran sehingga diam-diam dia marah sekali. Jelas baginya bahwa Ayak Kun Liong adalah seorang yang berbahaya, seorang musuh, entah musuh yang berpihak mana saja, akan tetapi yang jelas, bukanlah seorang yang boleh dianggap sebagai seorang sahabat. Bagi dia, Kun Liong harus dibunuh dan sama sekali tidak boleh diberi ampun. Akan tetapi, melihat betapa Ooyang Bong, tokoh pertama dan utama dalam gerombolan mereka itu tidak berani membantah kehendak lau Kimin, dia pun tidak berani berkutik dan langsung duduk kembali sambil memandang tajam penuh perhatian. Yap Kun Liong, duduklah kata Kimin sesudah melihat bahwa semua orang mentaati permintaannya. Terima kasih, engkau baik sekali Nona, eh haha, nyonya, katanya sambil melirik ke arah Ooyang Bong yang makin cemberut. Suasana di ruangan itu menjadi hening sejenak. Kun Liong menunjukkan pandang matanya ke sekeliling. Tampak olehnya betapa tempat itu, walaupun dalam jarak agak jauh, telah dijaga ketat oleh banyak sekali anggota pasukan yang memegang tombak. Penjagaan yang amat rapi dan ketat, seperti dalam benteng tentara saja. Yap Kun Liong, engkau melihat sendiri betapa engkau sudah dikurung dengan rapat di tempat ini. Betapapun lihaimu, engkau takkan mungkin dapat keluar dengan selamat apabila kami menghendaki. Karena itu, kau ceritakanlah dengan sejujurnya dan sebenarnya, apa yang kau lakukan di tempat ini dan kenapa pula engkau mengenakan pakaian salah seorang anak buah sahabat kulit putih. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Kim Min itu agaknya ditujukan untuk mendinginkan hati mereka yang merasa panas dan marah kepada Kun Liong. Kun Liong mengerti bahwa sesungguhnya Kim Min ingin bicara hal lain dengan dia, akan tetapi sebelumnya minta agar dia suka menceritakan keadaannya itu supaya menghilangkan kecurigaan para pimpinan pasukan, terutama sekali Marcus dan Owi Yang Bo. Aku tak sengaja memasuki daerah ini, karena aku sedang melakukan perjalanan menuju ke barat dan melalui tempat ini. Aku hampir mati di padang pasir yang tidak ku kenal dan kebetulan di dalam perjalanan aku melihat seorang lelaki berkulit putih sedang dikeroyok oleh 13 orang Mongol yang dipimpin oleh seorang raksasa Mongol bermata si Pitahli Gulat. Hmm, tentu situlah yang memberontak tiba-tiba secorang di antara pemimpin Mongol berseru. Laki-laki kulit putih itu luka-luka parah. Aku menolongnya dan berhasil menghalau para pengeroyoknya. Akan tetapi dia tidak tertolong lagi. Aku lalu mengubur jenazahnya, akan tetapi karena pakaianku sudah robek-robek sehingga aku hampir telanjang dan aku amat membutuhkan pakaian, maka aku mengambil pakaiannya sebelum kukuburkan jenazah itu. Laki-laki kulit putih? Tahukah hengkah siapa diakimin bertanya. Tidak, dia tidak sempat menyebutkan namanya, usianya kurang lebih 30 tahun, kunisnya panjang melintang dan berwarna kemarahan. Alberto tiba-tiba saja Marcus berkata dan semua orang saling pandang dengan alis berkerut. Alberto adalah utusan mereka, orang yang penting untuk menghubungi Pek Lian Kau. Akan tetapi Kun Liong tidak mau bicara tentang pesan orang yang hampir mati itu ketika menyebut-nyebut nama Pek Lian Kau. Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Aku tidak tahu siapa dia. Aku memang sudah mengambil pakaiannya, akan tetapi hal itu kulakukan karena terpaksa, karena aku harus melindungi tubuhku dari serangan panas, dan kuanggap sebagai pembalasan perbuatanku yang sudah mengurus serta mengubur jenazahnya. Si Keparat Tula. Dia harus kita hajar Marcus berkata dan lima orang Mongol itu lantas mengangguk-angguk. Yap Kun Liong, sekarang ceritakanlah ke mana engkau hendak pergi dan mengapa kau melalui tempat asing di luar tembok besar ini. Kun Liong amat terkejut dan memandang wajah Kimin dengan matlah terbelalak di luar tembok besar. Wah, pantas adanya hanya padang pasir melulu dan gunung-gunung liar. Aku tidak tahu, tidak mengenal jalan. Aku hanya tahu bahwa aku harus ke barat, karena aku hendak pergi ke Tibet. Semua orang menjadi terkejut dan pandang matemua kesajam menyelidik, agaknya dia mulai curiga lagi. Ketibet Lao Kimin bertanya. Kun Liong dapat menduga bahwa sebenarnya wanita itu ingin mendengar berita tentang semuanya, maka dia lalu berkata terus terang, Benar, ketibet untuk mencari petang ing. Tepat dugaan Kun Liong, karena begitu mendengar nama Sumoy-nya, wajah Kimin lantas berubah dan perhatiannya tercurah sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan Sumoy tanyanya tidak sabar. Tiga orang pendepta lama yang sangat lihai sudah membawanya pergi dan aku tidak berdaya mencegahnya, bahkan aku hampir mati oleh mereka yang sangat lihai. Setelah aku sembuh, aku sekarang pergi menyusul dan hendak mencarinya. Karena mereka itu adalah pendekta-pendekta lama, maka aku hendak mencari mereka ke Tibet. Ah wajah yang cantik itu menjadi pucat, agaknya dia merasa cemas sekali akan nasib semuanya. Melihat ini, Kun Liong merasa kasihan dan juga senang bahwa wanita ini masih mencinta semuanya. Maka berkatalah dia dengan suara menghibur, harap kau jangan khawatir. Aku pasti akan mencarinya sampai dapat, dan aku merasa yakin bahwa aku akan dapat menyelamatkannya dari ancaman siapapun juga. Kimin menggerakkan bibirnya, akan tetapi tidak mengatakan sesuatu, lalu dia menunduk. Kemudian terdengar dia menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, engkau sama sekali tidak melakukan suatu kesalahan terhadap kami. Kau boleh pergi sekarang juga. Kun Liong bangkit berdiri dan memandang ke seteliling. Dia melihat betapa sinar mati Marcus melahapnya seperti hendak membunuhnya dengan sinar mati akan tetapi orang kulit putih itu tidak berani bergerak. Melihat keraguan Kun Liong, Kim Min lalu berkata kepada lima orang pemimpin Mongol, Biarkan dia pergi. Dia hendak mencari sumoiku. Lima orang Mongol itu lalu mengeluarkan teriakan sebagai aba-aba dan di luar ruangan terdengar teriakan-teriakan menyambut dalam bahasa Mongol. Dua orang prajurit masuk lalu mengawal Kun Liong keluar dari situ. Kun Liong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya mengikuti dua orang prajurit itu keluar dari benteng ini. Tak lama kemudian setelah Kun Liong pergi, Kim Min berkata kepada suaminya, Aku lupa untuk berpesan sesuatu kepadanya supaya disampaikan kepada sumoiku. Kalian tunggu sebentar, aku hendak menyusulnya. Tanpa memberi kesempatan orang lain untuk menjawab, tubuh Kim Min sudah mencelat dan seperti terbang cepatnya dia sudah berlari keluar mengejar.